Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran IPA Kali ini kita akan melakukan persiapan ujian akhir sekolah Mata pelajaran IPA kelas 9 SMP Bersama Ibu Hasuti Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Yang pertama Besaran, satuan, dan alat ukur yang sesuai Contohnya Besarannya masa Satuannya kilogram Dan alat ukurnya neraca Berikutnya yang kedua Kalian diminta untuk menghitung masa jenis balok Misalkan masa baloknya 100 gram Ukuran balok 5 x 2 x 5 Maka masa jenisnya Masa per volume Masanya 100 gram Volumenya 50 cm pangkat 3 100 gram per 50 cm pangkat 3 Sama dengan 2 gram per cm pangkat 3 Yang ketiga Ada gambar Ciri mahluk hidup yang menunjukkan berkembang biak Misalnya Ada bertelur Ada beranak Ada membelah diri Ada dengan biji Ada dengan tunas Berikutnya yang keempat Kalian harus bisa membedakan perubahan fisika dan kimia Yang diminta adalah perubahan fisika Prinsip dari perubahan fisika Tidak menimbulkan jad yang jenisnya baru Berikutnya yang kelima Kalian diminta untuk menggunakan kunci determinasi Misalnya ini Kita untuk mencari Dimana kelompok ikan Menggunakan determinasi ini Maka kalian dapatkan disitu 1A Memiliki tulang belakang Kalian Mengikuti Ke nomor 2 Ruang jantungnya 2 Maka ketemulah Pisces Berikutnya Yang kelima Ada dua skala termometer yang berbeda Yang pertama Titik atasnya Batas atasnya 130 derajat Dan Batas bawahnya Min 10 derajat Sedangkan termometer yang kedua Titik atasnya 100 derajat Titik bawahnya 0 derajat Maka disitu Perbandingan Skalanya 140 dengan 100 7 berbanding 5 Bila Pada termometer kedua Terukur 50 derajat Pada saat yang sama Berapa derajat di termometer yang pertama Maka kita gunakan Perbandingan skala tadi 7 per 5 Dikali 50 Hasilnya Dikurangi 10 Maka didapatlah 25 derajat Itu menurut termometer Yang pertama Berikutnya Yang ketujuh Kalian Menggunakan Banyaknya Kalor Yang dibutuhkan Kalau ada kenaikan suhu Ki sama dengan M kali C Kali delta T Pada saat melebur Ki sama dengan M kali L Berapa kalor yang dibutuhkan Dari 1 kilogram es Min 10 derajat Menjadi suhu 50 derajat Maka kalian cari dulu Ki satunya Ki sama dengan M kali C Kali delta T Ki duanya M kali L Dan ki tiganya Ki sama dengan M kali C Kali delta T Kalian jumlahkan Didapatlah Ki total yang dibutuhkan Berikutnya Yang ke delapan Percobaan Ingenhaus Menggunakan Hidrila Percobaan ini Membuktikan Kalau fotosintesis itu Menghasilkan Oksigen Dan membutuhkan Karbon dioksida Air dan sinar matahari Biasanya Pada Percobaan ini Untuk mendapatkan CO2 Dalam waktu yang cepat Digunakanlah Ragi Berikutnya Yang ke sembilan Ada korelasi Antara pertambahan Penduduk Dengan Buangan gas CO2 Yang menjadi Polutan Bagi polusi udara Semakin banyak Jumlah penduduk Maka semakin banyak Kendaraan yang digunakan Semakin meningkat Polusi udara Yang ke sepuluh Pada saat Kalian melempar lembing Ada sendi yang Berperan Pada bahu kalian Itu sendi peluru Sedangkan pada Siku kalian Itu adalah sendi engsel Dengan arah Kedepan Yang ke sebelas Ada grafik Yang Memperlihatkan GLBB dipercepat Dan GLBB diperlambat Berapa jarak yang ditempuh Mulai dari E sampai C Maka kalian Cari dulu E sampai D Kalian gunakan V0T plus setengah AT kuadrat Dengan Lalu D sampai Dengan Sampai C Kalian gunakan juga Cuma disitu V0T minus setengah AT kuadrat Kalian jumlahkan Berikutnya 12 Ada 3 katrol Kalian lihat Disitu Berapa jumlah tali Yang bergerak Kebetulan disini Jumlah tali Yang bergerak itu Ada 3 Maka Keuntungan mekaniknya Juga 3 Sehingga Gaya yang dibutuhkan 1 per 3 Kali Berat beban Berikutnya 13 Pada Anatomi daun Kloropil Banyak terdapat Pada jaringan Parinkim Palisade Dan Spon Yang keempat belas Uji amilum Digunakan Lugol Hasilnya biru Kalau glukosa Digunakan Benedik Hasilnya merah bata Sedangkan protein Digunakan Biurep Hasilnya ungu Uji lemak Kalian oleskan Ke kertas minyak Hasilnya transparan 15 Contoh penyebab Penyedap sintesis Sintetis Misalnya Monosodium glutamate Ada etilvanilin Ada amilacetat Lalu Yang ke 16 Kalian diminta Kelainan Kelainan pada Peredaran darah Karena Ada ketidaknormalan Misalnya Kalau eritrositnya Kurang Maka dapat Mengakibatkan Anemia Kalau tekanan darahnya Tinggi Dari normal Maka dinamakan Hipertensi Bila lekosidnya Rendah dari normal Dinamakan Lekopeni Kalau lekosidnya Lebih tinggi Daripada normal Namanya Lekositosis Nah Kalau lekositosis ini Dibiarkan terus menerus Maka timbulah Lekemia 17 Prinsip Pompa hidrolik Untuk mempermudah kita Dalam mengangkat Benda-benda yang Sangat berat Ini biasanya Terdapat pada Bengkel Atau tempat cucian mobil Ada A1 A2 A1 itu penampang yang kecil A2 penampang yang besar P1 sama dengan P2 Maka Kalau gaya yang dibutuhkan Itu 10.000 Maka berapa Berat mobil 3 per 1 Kebetulan ini Perbandingannya 1 banding 3 Kali 10.000 30.000 Newton Berikutnya Urutan saluran penapasan Mulai dari Hidung Laring Trachea broncus Broniolus Alveolus Tempat pertukarannya Di alveolus Pertukaran oksigen Dan karbon dioksida Lalu Cabang dari Tenggorokan Atau trachea Itu broncus Berikutnya Gambar dari Nephron ginjal Kalian harus tahu Filtrasi itu Terjadi di Glomerulus Hasilnya Urine primer Lalu Reabsorpsi Terjadi di Tubulus Contortus Proximal Hasilnya Urine sekunder Sedangkan Augmentasi Terjadi di Tubulus Contortus Distal Hasilnya Urine Tersier Berikutnya Pada Gelombang Transversal Misalnya Dari Seutas tali Terbentuk 20 gelombang Dalam waktu 5 detik Dengan panjang Satu gelombang 2 meter Maka berapa Cepat Rambat Gelombang V sama Dengan F kali Lambda Disitu F nya 20 per 5 N per T Dikalikan Panjang Gelombang Maka Didapatlah Cepat Rambat Gelombang 8 meter Per Sekun 21 Pembentukan Bayangan Pada Cermin Cekung Berluku Hukum 5 Benda Di Daerah 3 Bayangan Daerah 2 Benda Daerah 2 Bayangan Daerah 3 Benda Daerah 1 Bayangan Daerah 4 Nah Kalian Masukkan Disitu Untuk Mencari Angkanya Kuantitatif 1 Per F Sama Dengan 1 Per S 0 Plus 1 Per S Aksen Disini Ditanyakan Jarak Bayangan Berarti 1 Per S S Aksen Sama Dengan 1 Per F Dikurangi 1 Per Jarak Benda Didapatlah 2 Per 60 Maka Jarak Bayangan 60 Per 2 30 Sifatnya Nyata Terbalik Dan Diperkecil Berikutnya 22 Organ Reproduksi Pada Wanita Mulai Dari Ovarium Tubaculopi Uterus Pagina Kalian Harus Tahu Letaknya Dan Fungsinya Contoh Penyakit Pada Sistem Reproduksi Dapat Diamati Dengan Gejalanya Ada Yang Disebabkan Oleh Bakteri Misalnya Sifilis Gonorhu Karena Virus Misalnya Herpes AIDS Lalu Karena Infeksi Pada Dinding Uterus Endometriosis 24 Ciri Kultur Jaringan Ada Jaringan Budha Dan Totipotensi 25 Anemokori Biasanya Ada Ciri Bersayap Ringan Kalau Hidrokori Kedap Air 26 Pada Persilangan Hibridisasi Bila Dominan Sama Kuat Dengan Resesif Dinamakan Intermediate Bila F1 Disilangkan Dengan F1 F2 Memiliki Perbandingan 1 Banding 2 Banding 1 Lalu Listrik Statis Yang 27 Tribul Listrik Benda yang Diatasnya Akan Memberi Elektron Pada Benda yang Di bawahnya Kalau Digosokkan 28 Muatan Yang Sama Akan Tolak Menolak Muatan Yang Tidak Sama Akan Tarik Menarik 29 Bagaimana Mencari Energi Listrik Yang Dibutuhkan W Sama Dengan P T Semakin Besar W Dan Semakin 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 Besar P Dan Semakin Lama Digunakan Maka W Semakin Besar Berikutnya Pada Rangkai Listrik Kalian Disuruh Ya Melihat Dan Mencari Kuat Arus Pada Rangkaian Dan Kuat Arus Pada Percabangan Kalian Gunakan Hukum Om Kalian Juga Mencari Tegangan Jepit Berikutnya Membuat Magni Dengan Menggosok Kalian Lihat Ujung Yang Digosokkan Misalnya Itu Utara Di A Maka A Menjadi Utara Berikutnya Trafo Berlaku NP Per NS Sama Dengan VP Per VS Sama Dengan IS Per IP Lalu 33 Contoh Bioteknologi Dengan Bakteri Atau Organisme Yang Menyertainya Berikutnya 34 Bioteknologi Di bidang Pangan Ada Nata De Coco Ada Tempe Ada Tape Lalu Partikel Penyusun Atom Elektron Protonetron Lalu Jumlah Elektron Sama Dengan Nomor Atom Berikutnya Penyerapan Maksimal Nitrat Pada Daerah Yang Ditanami Itu Akan Jauh Lebih Besar Pada Dibandingkan Daerah Yang Tidak Ditanami Berikutnya Horizon Pada Tanah Tentu Saja Horizon O Itu Yang Humus Sedangkan Horizon A Itu Masih Dari Top Soil Banyak Sekali Unsur Haranya Urutan Bio Biomasa Diancurkan Hidrolisis Lignin Fermentasi Destilasi Ethanol Urutan Dari Solar Cell Foto Foton Dari Sinan Matahari Panel Surya Emisi Elektron Panel Kontrol Baterai Lalu Arus DC Inverter Dan Arus AC Sampai disini dulu Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh